Halo teman-teman CKRC, kali ini saya lagi berada di rumahnya Mang Hendar, hand kreatif. Jadi yang suka bikin-bikin bordes, bikin-bikin plat nomer, itu bisa sama Mang Hendar nih. Jadi ayo sekarang kita lihat ke dalamnya ya. Halo teman-teman, ini bisa dibilang surganya aksesoris RC sebenarnya ya. Tuh, lihat. Nih, tuh. Emblem-emblem tuh semua ada di sini. Kalau suka lihat di mobil-mobil RC saya ada Comanche, terus Ciroky gitu ya. Di Mini RC ini ada Defender, tuh Toyota, plat nomer nih mana plat nomer. Ini buat 110 mana, Mang Hendar? Nah, ini buat 110 nih. Tuh, ini buat Defender-nya? 10. Nah, 1x10 Defender nih. Mini mana Mini, Mang? Yang Mini ini. Nah, ini Mini nih. Nih, tuh banyak, banyak banget ini tuh ada kematropi. Juga. Tuh. Nah ini, Mang Hendar yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba Pak diperkenalkan dulu siapa Pak? Nama? Saya Mang Hendar lah. Assalamat di Garut. Assalamat di Garut. Produksi di Bandung. Terus, sudah lama Pak bikin-bikin emblem plat nomer? Untuk plat nomer sekitar 2018an mulainya. Sudah lama ya? Sudah lumayan. Oke. Sekarang Pak langsung aja ya, biar teman-teman tahu nih masalah harga plat nomer nih. Untuk satu set depan belakang itu berapa Pak? Untuk plat nomer kita samain untuk Mini sama 110 di harga Rp 50.000 per pasang. Oke. Kalau emblem? Untuk emblem per set, kalau sheroke sekitar Rp 75-100 tergantung mau kelengkapannya apa aja untuk emblem. Oke, ada lagi? Ya udah sih. Ada lagi sebenarnya teman-teman nih, saya baru lihat nih. Plat board desk Pak. Nah. Ini ada plat board desk ya, jadi disini nih misalkan. Buat yang disininya, buat disininya. Ini pakai plat board desk, berapa ini Pak harganya Pak? Untuk plat board desk harga Rp 75.000 per lembarnya. Per lembarnya? Per lembarnya 20x25. 20x25. Pertanya aluminium, prosesnya etching, udah dipotong juga. Jadi yang ini, Rp 75.000 ya Pak? Iya. Oke. Kalau yang keras itu Pak, apa-apa bahan apa? Yang keras itu bahan stainless, cuma kita gak bikin lagi karena si pemesan susah potongnya. Kalau potong di sini, bisa sih. Oke, oke, oke. Pak, jadi sebenarnya Bapak tuh hobi-hobian aja bikinin itu apa? Emang dijadikan mata pencarian? Sebenarnya ini hobi untuk melanggapi hobi aja. Oh, jadi usaha sehari-harinya apa nih Pak? Untuk sehariannya kita bikinnya di bidang piala, mungkin pelakat, pedali, kayak gitu aja. Oke, boleh saya lihat Pak contohnya Pak? Ini, kayak ini. Ini berapa Pak? Ini harga sekitar Rp 400an. Oke. Ini sekitar Rp 300an. Yang ini sekitar Rp 200an lah. Oke. Oh, banyak ya? Tergantung juga sama jumlahnya quantity-nya. Oke. Jadi Pak, kalau teman-teman RC yang nonton nih, ada yang mau bikin, bisa ke sini ya? Bisa, bisa. Hubungi ke, ada nanti di bawah ya Pak ya nomornya? Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya. Sekarang kita ke markasnya Mang Endar. Nanti kita sambung lagi dengan video-video yang lainnya ya. Yaudah, Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax